Intro Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali tentunya di kesempatan kali ini saya Artika Amelia dapat kembali hadir menjumpai Anda selama satu jam ke depan di program Ranah Publik hari ini pemirsa ada satu tema atau topik yang akan kita angkat dan ini sangat menarik sekali terkait bagaimana memasuki era lima hari sekolah karena di bulan Juli ini guru dan siswa tentu saja akan menyambut tahun ajaran baru kebijakan lima hari sekolah pun ini juga segera diterapkan tidak hanya di sekolah negeri dan juga di sekolah swasta nah ini artinya apa? perubahan ini nantinya akan memberikan satu dampak yang signifikan untuk dunia pendidikan karena sekolah juga harus mampu dalam beradaptasi terkait pola kerja, kemudian jadwal belajar dan juga ekstra kurikuler nah kira-kira apa yang perlu dipersiapkan kemudian juga efektif atau tidak dengan pemberlakuan lima hari sekolah ini tiga orang narasumber nanti akan berbincang bersama dengan saya di Ranah Publik langsung saja saya ingin memperkenalkan di sebelah saya ini beliau adalah founder dari GSM GSM ini adalah gerakan sekolah menyenangkan dan juga dosen UGM ada Bapak Doktor Insinyur Muhammad Nur Rizal Pak Rizal kabar baik Pak? sehat, mulilah oke baik, terima kasih sudah hadir di TV Rakyakarta kemudian juga ada dari Komisi DPR di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga sudah tidak asing lagi baik kita ada Bapak Sofian Setio Darmawan STM Pak Sofian sehat juga Pak? sehat alhamdulillah, baik tinggal alhamdulillah oke terima kasih kehadirannya di sini dan juga Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Prof. Dr. Sutrisna Wibawa MPD Prof. Trisna, sehat selalu? sehat, alhamdulillah, selamat pagi selamat pagi terima kasih untuk Prof. yang sudah ada di sini dan Pemirsa, kita sebelum nanti akan berbincang dengan tiga narasumber ini sebagai gambaran dan juga fondasi kita untuk diskusi kita akan menyaksikan terlebih dahulu ada cuplikan video atau tayangan berikut ini Sebagai penjabaran dari Permendikbud No. 23 Tahun 2017 serta Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2023 Kebijakan Sekolah Seharian atau Full Day School akan diterapkan di berbagai daerah Full Day School adalah sebuah istilah yang mengacu pada penyelenggaraan pembelajaran selama 8 jam per hari Sistem sekolah seharian ini belum diimplementasikan secara merata di seluruh Indonesia Pemerintah memberi ruang pada setiap sekolah untuk memulai sendiri penerapan program KBM ini Di antara tujuan sekolah sehari adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara menunjang proses KBM secara lebih menyeluruh serta menjangkau setiap aspek dari perkembangan akademi siswa Kemudian diharapkan agar aktivitas sekolah seharian dapat menghadirkan cara belajar yang menyenangkan, interaktif, dan praktis tidak sekedar tetap muka sambil duduk belajar Ada berbagai manfaat penyelenggaraan Full Day School Pertama, siswa akan memahami materi pelajaran secara lebih mendalam Setiap materi ajaran akan disampaikan secara detail dan menyeluruh Jika sebelumnya satu mata pelajaran diberikan dalam 1-1,5 jam sehari maka dalam sekolah seharian penuh, jam pelajaran bisa disampaikan dalam 2,5 jam sehari Kedua orang tua tidak perlu khawatir bahwa anaknya akan melakukan hal-hal negatif karena dalam seharian itu anak berada di lingkungan yang aman Ketika proses KBM selesai, anak bahkan masih bisa mengikuti kegiatan ekstra kulikuler di sekolah Ketiga, ketat dan padatnya jadwal yang dijalani masing-masing anggota keluarga menyebabkan ditunggu-tunggunya hari Sabtu dan Minggu sebagai hari yang ditunggu-tunggu Hari bersatunya seluruh anggota keluarga untuk membangun intensitas komunikasi dan kemesraan hubungan Sekalipun banyak sisi positif dari kegiatan sekolah seharian penuh atau full day school beberapa permasalahan juga perlu diatasi diantaranya dengan berangkat pagi dan pulang sore maka pola makan dan istirahat anak menjadi kurang teratur Kondisi ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada kesehatan anak Kemudian proses belajar seharian juga rentan membuat para siswa menjadi stres Waktu istirahat dan bermain anak menjadi minim Di samping itu ada data lapangan menarik bahwa durasi pembelajaran tidak selalu berkorelasi dengan tingginya prestasi akademik Di Singapura misalnya durasi satu mata pelajaran rata-rata 45 menit per sesi Sementara di Indonesia bisa mencapai 90 hingga 120 menit Namun demiksi akademik pelajar Singapura umumnya berada di atas pelajar Indonesia Baik Pemirsa kita lanjutkan untuk perbincangan kita Saya mungkin ke Pak Rizal terlebih dahulu sebelum nanti kita fokus ke 5 hari sekolah ini Saya ingin tahu potret pendidikan di Indonesia saat ini itu seperti apa sih Pak? Kalau dari sisi pendidikan ansih ya Kemampuan literasi numerasi sains Kemampuan memahami teks, konteks, berpikir logis Bagaimana bisa membedakan bias dan argumen, fakta dan sebagainya itu Kalau dari survei PISA, program International Student Assessment Kita itu dari sejak tahun 2000 hingga 2018 yang terakhir Itu angkanya di sekitar 378 hingga 380 poin Di mana baik di tiga hal itu, di mana selisihnya sekitar 120 poin dari rata negara yang disurvi Jaraknya Dan menurut Lan Priset, profesor dari Harvard University itu mengatakan Roughly sebuah negara untuk meningkatkan 30 poin saja Atau sorry, 17 poin itu butuh 30 tahun Jadi kalau kita itu selisihnya 120 poin dibagi 17,4 dikalikan 30 tahun Itu ketemu sekitar 206 tahun ketertinggalan kita Ini dampak dari kemampuan memahami teks, konteks itu nanti ke produktivitas kinerja Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi Kapasitas produksi bangsa kita disurvi di tahun 2021 itu 24.000 USD Kapasitas produksi Singapura itu 180.000 USD Jadi selisihnya itu sudah 6-7 kali lipat Jadi kalau kita itu mau bersaing di negara multiliterasi Lalu mengajak orang untuk investasi ke negara kita Pasti nggak mau Karena 24.000 sama 180.000 itu jauh kalah Kita juga masih kalah sama Vietnam, Thailand dan sebagainya Yang kedua kalau diukur dari kepercayaan negara asing Untuk masuk menanamkan investasi ke pertumbuhan ekonomi Namanya forex direct investment, penanaman modal asing Di kita itu per orang itu sekitar 104 dolar Di Singapura 19.000 dolar Jadi kacenya banyak banget Ya 100 dolar ke 19.000 dolar Artinya orang asing lebih percaya ke Singapura menanamkan modalnya Itu karena sumber daya manusia, kapasitas berpikir, kapasitas bekerja, mental bekerja, disiplin Kedua jelas penegakan hukum ini Bicara korupsi, bicara birokrasi ini Saya mau ngomong ini supaya kita nanti masuk ke SDM ya Jumlah perizinan di Tiongkok, Cina Per seribu orang keluar 9 izin Di Singapura per seribu orang keluar 8 izin Di Indonesia per seribu orang Ini ada anggota DPR mas 0,03 izin Jadi 0,03 sama 9 izin itu selisihnya berapa Artinya dari kemudahan untuk perizinan Dari kepercayaan untuk mengeluarkan dari kemampuan keberanian untuk beresiko Mengeluarkan izin dan hal-hal baru kita rendah Dan di riset PISA ini nanti supaya nyambung ke semua Itu disurvey tidak hanya kemampuan literasi-numerasi Tapi dinamakan dua hal Kemampuan emosional Tingkat kekerasan kita itu sekitar 41% Hampir dua kali lipat dari tingkat kekerasan yang ada di negara-negara disurvey Yang kedua Kemampuan berpikir growth mindset Growth mindset itu kemampuan berpikir untuk berkembang maju Punya optimisme, punya harapan Punya keyakinan bahwa dia itu bisa produktif dan maju Kita angkanya anak yang percaya dengan itu hanya 29% Sedangkan di negara-negara lain yang disurvey 63% Jadi kita hampir sepertiga Jadi dari segala aspek kita tertinggal Nah untuk itu menurut saya butuh cara-cara yang tak lazim luar biasa untuk mengejar ketertinggalan Karena ini sudah diukur Kemarin riset sebentar saja Orang yang pakai gadget Budaya gadget di kita itu Produksinya tidak di Indonesia Tapi di Jepang, di Korea dan sebagainya Tapi orang yang beli gadget Indonesia itu nomor dua konsumen terbesar di dunia Oke Jadi kita itu memang budayanya, mentalnya, mental konsumen Nah kalau ini mental konsumen Tidak dibangun disiplin, tidak dibangun budaya Itu repot Makanya kalau saya bilang sebenarnya enggak cukup Pak Jokowi itu bicara revolusi mental yang lahirnya jalan tol ya Harusnya jalan sekolah harusnya Yang menurut saya yang dibangun itu revolusi kebudayaan Kalau mental itu personal Personal itu saya yakin Pak Trisno tahu banget itu personal-personal udah ada yang bagus Tapi bicara membangun bangsa ini bicara kolektivitas masyarakat Berarti bicara kebudayaan Saya merasa pendidikan kita itu harus membangun revolusi kebudayaan Dari kesadaran personal tapi membangun kolektivitas jadi revolusi kebudayaan Jadi kalau saya boleh berusul Coba kita untuk kembali kepada ajaran Ki Hajar Dewantoro Untuk membangun pendidikan yang berkebudayaan Oke baik terima kasih Pak Rizal Saya ke Pak Sofian Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Rizal secara luas seperti itu Nah kalau dari pendapat atau kacamata Bapak sendiri Sebenarnya untuk butuh pendidikan yang ada di Indonesia Kita lebih sempit lagi di daerah istimewa Yogyakarta itu seperti apa Dan apakah memang harus diperbaharui Atau hal-hal apa yang memang harus dimunculkan seperti itu Pak Ya makasih Mbak Tika Jadi kalau potretnya daerah istimewa Yogyakarta ini Kalau visi gubernur sudah ya Jadi visi gubernur itu kan 2025 Berharap menjadi tujuan wisata Dan pendidikan terkemuka di Asia Tenggara Sudah terkemuka kan Tetapi faktanya di lapangan Kita juga sering diskusi dengan teman-teman di dinasi pendidikan Ini kalau boleh jujur memang belum Belum serius Kita melihatnya belum serius Karena memang tadi belum ada perubahan Baik itu paradigma Cara pandang Sekolahan kita ya masih Saya kalau boleh jujur ya Masih seperti saya sekolah dulu di zaman yang saya dulu Berapa puluh tahun yang lalu Ya seperti itu begini-begini saja Ada sih keluhan materinya lebih sulit daripada ya Misalnya sekarang anak-anak SMP Itu kayaknya sudah materi yang saya dulu waktu ini SMA SMA betul Ini materi anak SD Sekarang kayaknya Apa namanya Sudah lebih sulit daripada ketika saya dulu waktu SD Tetapi kan apakah kualitas pendidikan kita Dilihat dari tingkat kesulitan soal Bukan begitu Tapi kan bagaimana memang kemampuan critical thinking Kemudian tadi kemampuan kolaborasi Nah ini yang kita itu belum melihat Memang kalau tadi dari PISA tadi DI ini bagus memang kalau dari situ ya Tetapi kita juga harus melihat Survei PISA itu kan apa namanya sampling Kan sampling Jadi tidak bisa kita makakan misalnya Oh DI ini tinggi angkanya PISA ini Secara nasional gitu ya Sudah paling tinggi Setelah Malaysia ya Tetapi kan itu tadi Kembali juga sampling Nah lepas dari itu Fakta di lapangannya kan kita miris mbak Jadi kita betapa melihat masih Ada bahasa kemarin Sekarang disebut apa namanya Kejatan jalanan Itu kan anak-anak kita Yang di lapangan Yang terjadi seperti itu Kemudian mohon maaf Vandalisme masih ada juga pak Vandalisme masih ada juga mohon maaf mbak Tika Kalau ini aib ya Tapi ya enggak apa-apa ini Biar publik tahu dan kita berbenah gitu ya Jadi apa namanya Pernikahan di bawah umur Itu kan kita masih tinggi juga Sleman kita bicara Sleman aja Kisarannya 100 Di angka 100 itu enggak beranjak Dari sejak 10 tahun yang lalu Saya di DPR di Sleman itu sudah 10 tahun yang lalu ya 10 tahun maksudnya saya 2 kali menjawabkan Itu angkanya saya lihat begitu Setiap tahun seperti itu Kalau dikumpulkan sudah berapa ribu sekali Sampai hari ini ya Itu baru Sleman dan seterusnya Nah ini kan berarti persoalan tadi Moral, persoalan mental Persoalan kemampuan-kemampuan Untuk kemudian Apa emosional tadi itu ya Yang tidak terbangun dengan baik Sehingga PR kita masih banyak Mbak Tika di DIY ini Apa namanya Untuk bagaimana Melakukan satu perubahan yang signifikan tadi Terhadap Apa namanya ya Entah itu pola pikir Kemudian ya Pola belajar mungkin ya Dan target mungkin juga ya Ini targetnya Nanti mungkin Prof. Terisno bisa Menjelaskan lebih lanjut Sebenarnya target-target pendidikan kita itu Apa sih gitu ya Kalau diundang-undang kan sudah jelas sebenarnya Misalnya yang pertama adalah Bagaimana menjadikan peserta didik itu Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Ya kemudian nanti berakhlak Kemudian baru cerdas Baru terampil dan seterusnya Nah ini kan kita sebenarnya Kalau kemudian kita lihat Di sekolahan itu ya Apa yang terjadi di sana Itu kadang-kadang Ya ini bicara ke kanan Ini bicara ke kiri Jadi jebakan-jebakan Jebakan-jebakan Kuantitatif di sekolah itu Kok sepertinya juga masih dominan ya Jebakan nilai bagaimana Target mencapai nilai Mata pelajaran ini Sekian Sekian sebagainya itu ya Ini meskipun sudah mulai bergeser dari ini Tetapi juga belum signifikan ya Kalau saya sering matur itu Targetnya kan Mestinya ada target nilai-nilai Nilai-nilai dalam arti apa nih? Bukan dalam angka Nilai-nilai di dalam Kepribadian seseorang Bukan nilai mata pelajaran Ini kan berbeda tadi Bukan angka nilai mata pelajaran Tetapi nilai-nilai Kan beda ya Nilai beda Beda antara nilai dengan nilai-nilai itu kan beda Nah ini yang Kita belum melihat itu secara signifikan Secara masif ya Kalau case to case Saya kira juga ada sih yang sudah Mulai ke sana Oke baik Terima kasih Pak Sofian Nah Prof Kalau tadi sempat dijelaskan banyak sekali Perlu adanya satu perubahan Ini artinya perlu juga Revolusi pendidikan di Indonesia Yang harusnya seperti apa dilakukan Ya baik Terima kasih Mbak Atika Jadi tadi saya sudah mendengar Apa yang disampaikan Mas Rizal Mas Sofian Tentang Bagaimana persepsi pendidikan Ya menurut pendapat saya Tidak sepenuhnya benar ya Jadi bisa itu Kan sampel Dan sampel itu ada teori Ada metodologinya Ya kita harus percaya Pada metodologi itu Kalau kita jumpai Satu dua yang Berbeda lah itulah Ada error Jadi ya memang Teori sampel itu Ada sekian persen errornya kan Ya memang secara statistik begitu Mutrak itu kan milih Allah saja Jadi memang ya ada Sehingga Tetapi itu lalu tidak Fakta itu tidak Mementahkan hasil Kita harus bersyukur Bahwa DIY ini sebenarnya Untuk ASEAN Sudah memenuhi Jadi visi gubernur itu Sudah terpenuhi Dalam hal ASEAN Karena Tentu kan Ukurannya ASEAN itu apa Yang terlain bisa Tentara lain Salah satu saja Tidak Yang lain juga Nah dipisah DIY sudah Sudah bagus Di antara daerah yang lain Oke Ya Kan DKI sama DIY kan Yang tinggi Dua yang paling tinggi Ya Setara Malaysia itu Ya Oke Paling tidak Untuk ASEAN ini Sudah bisa bicara lah Lalu Kerjasama-kerjasama pendidikan Di tingkat ASEAN kan Juga sudah dilakukan Bahkan tidak hanya ASEAN kan Kerjasama dengan Australia Yang di sekolah-sekolah itu kan Sudah ada student ASEAN Oke Pertukaran pelajar ya Nah itu saya kira Untuk DIY ini Anu ya Sudah-sudah mengarah ke sana Hanya terserang Yang kita perhatikan Itu kan yang Yang di pelosok ya Yang di desa-desa Saya kan dari gunung Gidul Itu masih ada Anak-anak yang manjat Apa Kelapa itu Untuk cari sinyal Baik gunung Untuk cari sinyal Oke Baik Karena Ketika pandemi ini kan Full Semuanya pakai gadget Pakai teknologi Iya Jadi dan Dan benar tadi Mas Sobyan tadi Bahwa Yang gadget tadi Siapa ya Pak Atisal Atau Pak Sobyan ya Memang Jumlah gadget Dan jumlah penduduk Itu lebih tinggi gadgetnya Oke Baik Saya Saya tunda dulu Karena semakin mari Kita harus jidat Lui dahulu Pemirsa Tetaplah bersama kami Di ranah publik Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami Di ranah publik Kita lanjutkan kembali Untuk diskusi kita Saya ke Pak Rizal Pak ini beberapa hari lagi Anak-anak sudah mulai sekolah Ada satu berubahan Yang biasanya kita 6 hari sekolah Ini khususnya di Sleman Besok ini sudah 5 hari sekolah Harus beradaptasi Dan lain sebagainya Pandangan dari Bapak sendiri Bagaimana Sudah idealkah Atau bagaimana nih Pak Ini kalau bicara ideal Kan bicara pelaksanaan Nanti ya Sama situasi Tapi kalau bicara Filsafatnya Menurut saya Itu benar Kenapa? Karena pendidikan itu Tidak hanya ranahnya sekolah Bicara pendidikan itu Bicara ranahnya keluarga Ranahnya masyarakat Semua orang stakeholder Itu berkepentingan Terhadap pendidikan Karena untuk meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Produktivitas Penegakan hukum Semuanya itu Larinya Itu adalah tentang Cara berpikir Kesadaran berpikir Kesadaran diri Nah Kalau kita itu Memandangnya seperti itu Maka peran dari Kementerian pendidikan Dan sebagainya Itu berbicara bagaimana Membangun budaya Di keluargan Dan di masyarakat itu Sebagai sumber belajar Atau seperti Home base learning Begitu Nah sehingga Anak itu Belajar itu Tidak seolah-olah Hanya dari buku pelajaran Dan kurikulum di sekolah Tapi belajar itu adalah Belajar kehidupan Bisa di lingkungan Sekitar juga Misalnya Misalnya Ketika anak itu Bermain bersama-sama Dengan banyak temannya Lalu dia itu Ada persoalan Di cara bermainnya Dia nanti akan belajar Bagaimana banyak skenario Terhadap sudut pandang Dari teman-temannya Yang berbeda Termasuk lingkungan Yang berbeda itu Itu akan memunculkan Sudut pandang Dan perspektif baru Ketika anak-anak itu Bisa menerima Banyak sudut pandang Itu namanya kolaborasi Itu namanya Efesien Efektif teamwork Dan ketika dia itu Bisa memahami Sudut pandang Yang berbeda Untuk memecahkan masalah Itu namanya Membangun Problem solver skills Dimana kata McKenzie Institute Yang mereset The future skill Itu 36% Kebutuhan Dunia kerja Kalau kita hanya Ingin menyiapkan Dunia kerja Itu adalah Problem solver Dan kalau itu Itu tidak cukup Hanya dengan Mata pelajaran Project based learning Di kurukulum merdeka Tidak cukup Jadi saat kecil Anak-anak sudah harus Diajarkan bagaimana Dan membecahkan suatu masalah Menghadapi masalah Dengan caranya sendiri Dengan teman-teman PIRnya sendiri Sehingga itu Akan terbangun Imajinasi yang tidak terbatas Dengan dua hari Itu bisa disitu Itu akan bisa Membangun Social skills Riset Yang dilakukan Di Spanyol Ketika anak itu Diberi ruang bermain Yang banyak Ini dari SD Sampai perguruan tinggi Satu 48% Akan menurunkan Obesitas Yang kedua 50% akan meningkatkan Creativity skill Creativity itu Bisa punya sudut pandang Yang berbeda Kreatif itu bukan seni Seni itu hanya cara saja Tapi punya sudut pandang Alternatif yang berbeda Yang ketiga itu Punya skill motorik Skill bergerak Mobilitas Orang yang mobile Itu sehat Orang yang mobile Itu akan imajinatif Orang yang mobile Itu banyak teman Banyak Banyak rejeki Yang terakhir adalah Meningkatkan Kemampuan skill Critical thinking 78% Jadi Semakin banyak Ruang publik Semakin banyak Anak itu bisa Bergerak Bermain Belajar di alam Di rumah Di masyarat Itu semakin cerdas Dan imajinatif Justru sekarang Pertanyaannya Kalau itu 5 hari Apakah harus menambah Jumlah jam Belajar Kalau anak saya Yang di SMP 5 itu Di Jogja itu Hanya sampai Setengah 3 Tidak harus sampai Jam 4 Tetapi Sekarang kan ada Undang-undang nih Bahwa harus 37 jam Atau apa Saya lupa ya Sehingga kalau dibagi 5 jatuhnya 7 jam Atau 7 jam Lebih Kalau saya Dibalik saja Sebenarnya Anak-anak itu Kan kau khawatirnya Ini takut bosan Takut jenuh Dibalik saja Kalau Tadi Pak Trisno Sudah ngomong sih Kalau cara Belajar Mengajarnya Dan ekosistemnya Itu memantik Rasa ingin tahu Imajinasi Dan keunikan Bakat alam Anak Maka anak itu Mbak Kayak seniman Mau kerja Belajar 20 jam Dijabanin Karena sudah cinta Karena dia cinta Terhadap belajar Dia antusias Terhadap belajar Kenapa dia cinta Dan antusias Karena belajar itu Terkait kebutuhannya Dan terkait dengan Kodrat alamnya Dia Makanya tadi Pak Trisno Bilang Ki Hajar itu Menuntun kodrat Bukan menuntut Nah kodrat manusia Itu kata Ken Robinson Profesor di Oxford Itu bilang Rasa ingin tahu Rasa berimajinasi Sosial Rasa bersosial Dan keunikan dia Makanya Ki Hajar di Wantoro Ketika ketemu Montessori di Belanda Dia belajar dari Montessori Sama Rajin Drangat Namanya education Itu dari akar kata X Dukare X itu keluar Dukare itu potensi Bawaan alamiah Jadi namanya pendidikan itu Bukan mengajar Pendidikan itu Mengeluarkan potensi Bawaan alamiah Manusia Kalau itu seperti itu Saya jamin Sehari 20 jam Itu gak akan capek Persoalan kita Tradisi lama kita Di era Belanda Namanya belajar itu Mencekoi Karena Belanda Tujuannya Memintarkan Orang Indonesia Itu agar bisa Kerja di perkebunan Kerja jadi Administratur Dan sebagainya Jadi Belanda itu Memang tujuannya Adalah Untuk memintarkan Orang Indonesia Tapi jinak Jinak itu Jangan kritis Jinak itu Jangan banyak protes Nah budaya ini Sepertinya Masih bersemayam Di dalam pikiran Dan Apa DNA kita Dan kita sepertinya Belum bisa keluar Dari budaya ini Itu yang mengakibatkan Banyak orang Nanti khawatir Kalau 5 hari Terus Jadi jam 3 Gimana nanti Kantinya Gizinya Gimana lingkungannya Gimana keamanannya Sehingga itu Jadi khawatir Saya ke Pak Sofian Kekhawatiran Kekhawatiran itu Pasti akan muncul Apalagi juga Pak Sofian Untuk anak yang TK Kadang sekolah Cuma sampai jam 10 Kemudian harus Beradaptasi lagi Nanti kelas 1 SD Harus sudah bisa Baca tulis Kemudian juga Pulangnya sampai sore Nah itu bagaimana Sikap orang tua Kemudian juga Apa yang harus diberikan Pemahaman-pemahaman Seperti itu Misalnya kepada anak Memang kalau kita Melihat sesuatu Kan harus komprehensi Segala sesuatu Ada konsekuensi Ada kompensasinya Kalau niatan-niatan Kita tadi besar Seperti yang disampaikan Oleh Pak Rizal tadi Mas Rizal Saya bermaksud menghormati Tapi beliau lebih rendah hati Lebih senang dipanggil Mas Rizal tadi Dengan niatan-niatan besar Seperti tadi Membangun sekian Banyak targetan tadi Dan itu lebih memungkinkan Dengan misalnya Lima hari sekolah Tentu dengan Penataan yang sedemikian rupa Artinya Ini kan cara pandang Kalau cara pandangnya Sudah sama Nanti insya Allah Semua tantangan-tantangan itu Bisa kita hadapi Kan tantangan itu Teknis-teknis saja Bicara kantin Misalnya Ya sudah Kantin kan tinggal disiapkan Kantinnya Kalau Mereka ini pulang siang Ini apakah kemudian Tidak ada anggaran Untuk anak Kita Memberi asupan Makan siang Kan tetap juga ada Makan siang di rumah Bahkan mungkin malah jadi jajan Juga Nah sekarang Kalau targetnya makan siang di sekolah Misalnya Berarti kan uang jajannya Kan cukup untuk makan siang Justru Tidak Sekedar jajan yang mungkin Jajanan-jajanan yang malah kurang Dalam tinjuan ilmu gisi Misalnya Ini kan teknis saja Jadi saya kira Hal teknis itu Apa namanya Bisa disiasati juga Secara teknis Nah sekarang yang Prinsip itu adalah Tadi Bagaimana target kita tadi Target kita Itu apa Nah hari Sabtu Misalnya itu kemudian Apa tidak Ada mata pelajaran di sekolah Tetapi Kalau saya kok justru berharap Memang ya ada Ada tadi Ada apa namanya Pendidikan Karakter Ada pendidikan Untuk mengasah Critical thinking Dan sebagainya tadi itu Ya disana Kalau saya melihatnya begini saja Jadi Anak-anak ini jadi punya harapan Sabtu itu Ada target tertentu Yang kemudian bisa full time Sabtu itu punya agenda apa Kalau nanti misalnya 6 hari kerja 6 hari sekolah Itu kan waktunya kan Hanya tinggal sedikit-sedikit semua Nah ini kan Mending yang sedikit-sedikit Dikumpulin Di hari Sabtu Kemudian dia punya proyek sesuatu Untuk membangun kolaborasi Untuk membangun critical thinking Dan sebagainya tadi Jadi ini Kalau kemudian dimaknanya Sekedar Ya libur Kemudian Gelundang-gelundung di rumah Ya menjadi negatif Memang Jadi ini memang harus Semua Semua ini Dan saya kira pemerintah Pemerintah daerah Juga harus melihat Karena kami ada di Dewan Saya kira Kami juga mendorong Nanti pemerintah daerah ini Memberikan support Perhatian yang Lebih terhadap Fasilitas Sarana-prasana Yang mendukung ke sana Baik itu mendukung Untuk pada saat Belajar di lima hari itu Ataupun juga Mendukung di hari Sabtunya Yang kemudian Apa namanya Bisa mereka Mengelaborasi Banyak hal tadi itu Menumbuhkan Mengeluarkan Apa potensinya Tadi itu Itu kan jadi full Dia punya waktu Hari Sabtu Memang ke sana Misalnya Oke Tapi sampai disini Setuju ya dengan adanya Lima hari sekolah ini Kalau dari sudut pandang Bapak sendiri Ya setuju saja Jadi saya kira Semua itu ada Plus minusnya Tinggal tadi Saya mengatur Semangat kita Kemana Oke Prof Kalau kita bisa Sedikit mengevaluasi Enam hari sekolah Dengan lima hari sekolah Itu nanti Outputnya itu akan sama Atau bagaimana sih Prof Kalau bisa dilihat Sebenarnya tinggal Pengaturan aja ya Jadi kalau Menurut teori belajar Itu kan Per dua jam Ya per dua jam Jadi jangan lebih Jadi harus Setuju Sembilan Setirahat Oke Kemudian dua jam lagi Istirahat Dua jam lagi Istirahat Dengan istirahat 15 menit Atau 30 menit Ini ideal 15 sampai 30 Sudah cukup lah Karena kalau Coba Kalau Mbak Tika seminar Itu berapa tahan Wah capek Udah ngantuk Paling dua jam kan Paling dua jam Kita harus Sudah ngopi Sudah itu Sehingga pengaturan Di situ Yang terpenting Kemudian Memang ada sisi positif Ya kalau Di lima hari kerja Karena kita bisa Lebih Terintegrasi Dalam waktu yang luas Sekarang ini kan banyak Pembelajarannya kan tematik Ya Seperti Kita belajar Sesuatu itu Dilihat dari berbagai pandangan Sehingga tidak Terkotak-kotak Nah itu kan butuh waktu Sehingga tidak terpotong Sisi positifnya itu Memang sisi negatifnya ya Terlalu lama belajar itu Jadi jenum Tapi saya setuju Mas Rizal Kalau kita bisa membuat Pembelajaran itu Siswa aktif Yang kita kenal sekarang Ada dengan student center ya Bahwa centernya itu Siswa Bukan centernya guru Gitu loh Bukan teacher Center Tapi adalah student center Itu saya kira akan menyenangkan Dan ada dua pendekatan Yang Yang mestinya dilakukan Itu adalah problem Peace learning Jadi pembelajaran berbasis masalah Berbasis problem Tadi sudah didiskusikan Panjang Libar Oleh Mas Rizal Kemudian Yang kedua itu adalah Project Project Based learning Jadi Penugasan-penugasan itu Tetapi harus Terkendali Semuanya itu terkendali Dalam satu sistem gitu Sehingga tidak Tidak membiarkan Kemudian di hari Sabtu Kalau tidak bisa Ke sekolah Ya kita harus Kerjasama dengan keluarga Dan masyarakat Keajar di Wantoro kan Menyarankan pada kita Tribusat pendidikan Atau Trisentra Aslinya Trisentra ya Sentra keluarga Sentra sekolah Atau perguruan Dan sentra masyarakat Dan Keajar juga pernah Akan Akan Menerapkan Sistem pondok Secara nasional Nah kalau Sebenarnya kan mirip pondok itu Jadi Satu Full Satu hari Itu kan Mirip pondok kan Dan di pondok itu Di Kajar itu Pembelajaran itu Menyeluruh Jadi tematik gitu loh Jadi Beribadah Kemudian kita mencari ilmu Itu menjadi satu kesatuan Kita terkotak-kotak gitu Nah di dalam Menyusun Jadwal Ya mungkin ini juga Perlu fleksibel ya Jadi Jangan terlalu Jangan terlalu Terkotak-kotak gitu loh Jadi mungkin yang Yang bisa Tematik itu Disatukan gitu Oke Seperti itu Jadi kita Sebenarnya tinggal di teknis Dan budaya lima hari kerja kan Sudah lama Dan sekolah ini Saya kira tinggal mengikuti Dengan catatan Pola-pola tadi Harus kita tepati Jadi Jadi jangan asal mengumpulkan Ya jangan mengumpulkan Tapi juga Harus kita atur Sesuai dengan Ketahanan fisik Lalu Tema-tema pembelajaran Lalu itu Saya kira begitu Baik Nah Prof ini Sabtu Minggu ini kan artinya Libur Libur dalam arti Bukan kita cuma Santai-santai di rumah Tapi kita juga bisa Mengisi dengan kegiatan Yang lainnya juga kan Nah ini orang tua juga Harus memiliki satu peran Yang lebih juga Orang tua bisa menjadi guru Di rumah Maupun juga kita bisa Mengajak anak-anak Untuk bisa sekolah Di alam lah Istilahnya seperti itu Perlu kerjasama antara Perlu kerjasama antara sekolah Dan keluarga Yang trisintral pendidikan tadi Trisintral pendidikan itu Integrasi loh Jangan hanya Bahwa pendidikan di keluarga Sekolah Masyarakat Masing-masing tidak begitu Harus terintegrasi Saya pernah kemarin Ketika kita Melonsing pendidikan Kas ke Jogjaan Kang Satarun juga Menyampaikan Kalau sekolah Sudah diajari Bagaimana Totokromo Nah nanti Kalau dimasyarakat Tidak bagaimana Di keluarga Tidak bagaimana Nah harus terintegrasi Saya setuju Gimana Pak Kalau terintegrasi itu Syaratnya Filsafat Atau Cara pandang Semua pendidik Dan masyarakat Bahwa semua tempat Itu sumber belajar Kalau Kita memaknai Belajar itu Hanya di buku pelajaran Atau kurikulum Terpaku tadi Di sekolah Tapi kalau Semua tempat Semua peristiwa Itu adalah Bahan belajar Maka anak bisa belajar Dimana saja Dan terintegrasi Ini contoh Tentang lingkungan Ini kan kita bicara Sustainability The future world Itu kan bicara Sustainability Jumlah atmosfer Karbon Yang ada di atmosfer Itu Selama kita Hidup 4,6 miliar tahun Itu sekitar 17 ribu gigaton Emisi karbon Yang dihasilkan Oleh industrialisasi Di seluruh dunia Pertahunnya itu 35 hingga 40 ribu gigaton Artinya Kalau sekarang Ini kita itu Sisanya sekitar 3000 gigaton Berarti kita sisanya Hanya 80 hingga 100 tahun Karbon Atau oksigen Tanya ke anak-anak Kalau kayak gitu Menurutmu Bagaimana kita berkehidupan Bagaimana pendidikan itu Harusnya Ini supaya Kita tidak perlu Pindah ke planet Mars Makanya Elon Musk Mau membuat ke planet Mars Agar ini ya Itu Kalau itu jadi sumber belajar Gurunya itu pintar Untuk bisa membangun Konektivitas School connectedness Maka integrasi Tadi akan bisa tercapai Giajar Dewantor itu begini Semua tempat itu adalah Tempat belajar Dan semua orang itu adalah guru Sehingga kita bisa belajar Dimanapun Ya gitu Ini memang harus Tersistem PR besar ini Jadi tidak boleh Membiarkan Di Sabtu Minggu Ini harus tersistem Di sekolah Kemudian kerjasama Terutama dengan keluarga Ini tantangan gadget juga Pak Kalau Sabtu Minggu Waktunya buat main gadget Ini enak Gimana Itu dari orang tua Saya pikir peran dari DPR Penting loh Oke Coba Gimana nih Pak Sofyan Membangun budaya Membangun budaya Kalau memang kita sudah Sepakat 5 hari kerja Berarti nanti akan Menjadi agenda besar Jadi ya Tentu kalau ASN kan sudah Ya 5 hari kerja Nah mungkin yang swasta Pun juga 5 hari kerja Sehingga memang Sabtu Minggu Menjadi saat bertemunya Mereka secara full Kalau lah di keluarga Kalau nanti diserahkan Ke keluarga Sabtu Minggu itu Misalnya ya berarti Sabtu Minggu Agendanya keluarga Untuk secara sistemik Tadi itu Memberikan dukungan penuh Terhadap mekanisme Pembelajaran Kan gitu Jadi ada waktunya kan Kalau kemarin Misalnya 6 hari kerja Yang 1-5 hari kerja Kan Jadi tidak ketemu lagi kan Tetap gak ketemu Tapi ini berharapnya ketemu Jadi kita bikin kebijakan Untuk Ada kebijakan Di Australia Yang mungkin bisa ditiru Oke nanti dulu Kita jalan dulu nih Pak Jangan ditampaikan dulu Saya juga penasaran juga Tentang GSM Gerakan sekolah menyenangkan Kita akan bahas Usai Pariwara berikut ini Tetap lah bersama kami Di ranah publik Terima kasih Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Di ranah publik Ini semakin menarik sekali Untuk perbincangan kita Hari ini Bisa menjadi gambaran juga Untuk Anda Ini para orang tua Yang beberapa saat lagi Nantinya anak-anak juga Sudah akan masuk Di 5 hari sekolah Pak Rizal Tadi sempat kepotong Kebijakan di Australia Apa mungkin bisa diterapkan Di Indonesia Di Australia itu 8 jam itu sekolah 8 jam itu di rumah 8 jam Sekolah atau kerja 8 jam di rumah 8 jam di masyarakat Untuk memastikan itu terjadi Mereka toko-toko Mall di Australia itu Jam 5-4 sore Udah tutup Oke Padahal Kota besar Jam 4-5 sore Mall tutup Karena biar ke rumah Biar bekerja Yang kedua Kebijakan itu Diikuti oleh Playground Playground Dibangun di setiap Perumahan-perumahan Sehingga keluarga Dan anak-anak itu Bisa main di playground Gratis Berbekuan Diskusi Itu di perumahan Di perumahan Di perumahan Dan di semua tempat Gak harus perumahan Ya memang tidak persis Seperti itu ya Tetapi Coba dicari cara Untuk agar DPN Kan perannya Di legislasi Itu bagaimana Mengarahkan perilaku Itu juga berubah Nah itu Di sana gitu mas Jadi Kalau ada Toko Atau tempat kerja Melebihi jam 4 sore Itu nanti Di charge Satu jamnya Itu 2-3 kali lipat Bayaran ke pegawainya Sehingga Kantor-kantor Sama itu Jadi takut Jadi jam segitu Dia harus pulang Nah karena Karena waktunya pendek Maka yang dibangun Budaya produktif Budaya efisiensi Maka artificial intelligence Teknologi digital Masuk untuk mempercepat Dan mempermudah Kerja-kerja rutinitas Dari masyarakat Kerjanya Pekerjanya Itu lebih ke otak Lebih ke inovasi Imajinasi Kerja Rutinitasnya dibantu Makanya guru-guru Di Australia Itu tidak Tidak Sibuk Dia Pak Trisno Tetapi tidak Khawatir dengan Urusan administrasi Karena artificial intelligence Masuk disana Mungkin maksudnya Nadiem Makarim Begitu Mas Menteri ini Tapi kan Masalahnya Budaya Pendidikan kita Belum holistik Kita itu masih Full day school Maunya Tapi belum Full day education Harusnya yang dibangun Full day education Budaya Untuk selalu Mau belajar Itu tinggi Nah ini yang Sebenarnya Kenapa Dulu Kami pulang Dari Australia Karena Tiga putri saya Itu dapat Pengalaman terbaik Belajar Di sekolah negeri 7 tahun Anak saya disana Karakternya terbangun Imajinasinya Terbangun Keinginan belajarnya Tidak usah disuruh Tiap hari Baca buku Anak saya itu Habis baca buku Dia storytelling Itu kemampuan Mengkomunikasikan Gagasan storytelling Lalu dia bisa memahami Menyimpulkan Dan lalu dia bisa bertindak Melakukan apa Misalnya gini Kamu Siapa Leader Leader yang kamu senangi Malala Malala itu yang dapat Mobil perdamaian Anak perempuan Lalu setelah dia baca Seminggu Gurunya bilang Coba kamu presentasikan Tentang bacaanmu Itu dia Kemudian presentasi Lalu ada The end Itu gurunya Bagus banget If you were Malala Jika kamu itu Malala Apa yang ingin Kamu lakukan Ketika pulang Ke negeri Anak-anak mencoba Untuk berimajinasi SD Begitu Bayangkan SD Jadi bicara Leadership itu bukan Malala lahir tahun berapa Lahir di kota mana Bapaknya siapa Bukan Itu gak penting Bagi Australia Itu hanya fakta Bagi Australia Fakta itu harus jadi data Data harus jadi knowledge Knowledge harus jadi kebijaksanaan Itu yang paling penting Nilai-nilai tadi Virtue Makanya di Australia itu Setelah kamu tahu Tentang malala Apa yang dilakukan Apa yang mau kamu lakukan Kalau kamu jadi malala Kamu pulang ke negerimu Kamu mau melakukan apa Itu kebijaksanaan Dan itu sudah diajarkan Di SD Di Australia Maka Lantri Said bilang Kalau tidak ada cara-cara Yang tak lazim Di negara-negara berkembang Maka negara berkembang itu Selamanya akan jadi Negara pasar Dari negara maju Dan bangsa ini Itu sudah data-datanya Pertumbuhan ekonomi kita Kalau tidak naik Ini segera naik Kita akan masuk Ke namanya The middle income Trade country Kita negara tengah Berkembang Tetapi kita gak bisa keluar Untuk jadi negara maju Wah ini persoalan besar Jadi 2000 Berapa mas 45 ya 100 tahun Bukan bonus demografi Yang terjadi Tapi bisa jadi Bencana demografi Ini persoalan Makanya kami Buat gerakan sosial Tidak buat sekolah baru Karena kalau sekolah baru Yang bisa sekolah Orang mahal Orang kaya Kalau buat gerakan sosial Maka yang disasar Sekolah pinggiran Sekolah negeri Dan alhamdulillah mbak Sudah ribuan ya Sudah banyak Sudah puluhan kota Yang komunitas itu tumbuh Ini habis ini Saya langsung ke Semarang Sudah ditunggu Lintas dari STK, SD, SMP, SMA, SMK Baik Nanti dulu nih pak Saya memberikan kesempatan Ke Prof Terlemi Daul Prof bagaimana Mengkritisi tadi Yang disampaikan oleh Pak Ariza Bisa juga tidak sih Misalnya Hal-hal yang ada tadi Sedikit di Australia Kita adopsi dikit deh Ke Indonesia Seperti itu Ya sebenarnya konsep Student learning Student center Itu dalam rangka Mengaktifkan siswa Sehingga Kata tadi Kembali ke konsep Giajal Dewantoro Menonton tadi Ya jadi Fungsi guru ini Harus bagaimana Yang dijelaskan Mas Rizal tadi Itu Mengembangkan Kemampuan anak Jadi Bukan lalu Bahasa Jawanya Koi ya Atau kalau Kalau dulu Itu di-tril Jadi gitu Ya jadi Sesuai dengan Kodrat kan Kalau Giajal Dewantoro itu Jadi kodrat anaknya Kemudian memang Kodrat zaman Ya alam dan zaman Ini kan Mengikuti nanti Sehingga Ya memang Kita memang harus Bertransformasi Ya sayangnya memang Setiap menteri baru Ada konsep baru Meskipun yang lama Hanya diperma ya Nah itu sebenarnya Kan untuk menumbuhkan semangat Tapi Kita juga Masih banyak keluhan-keluhan Seperti yang Disampaikan Mas Rizal Pak Sofyan Itu kan masih ada keluhan-keluhan Tentang pelaksanaan pendidikan Tapi yang terjadi di sekolah Usaha-usaha kesana Sebenarnya sudah ada Jadi semangat-semangat itu Sudah ada Apalagi Era Pak Nadiem ini kan Semuanya Model platform Dan itu Harus Beraktivitas Nah memang Budaya beraktivitas itu Yang Yang baru terbangun Ya sehingga guru itu Harus mencari Harus gitu Sekarang mana ada Pelatihan-pelatihan dipanggil ke hotel Gak ada Jadi adalah Tersedia platform-platform Pembelajaran Kita tinggal buka Dan guru pun juga harus Melek teknologi ya Ini ya Pak Iya Kalau gak ya Gak bisa Ketinggalan ya Guru sekarang ini kan Harus menguasai Dalam profil lulusan Itu kita tambahkan Harus menguasai teknologi Gak bisa tidak Oke Prof Kita melihat juga nih Anak kelas 1 SD Sekarang tuh berbeda sekali Dengan zaman dulu Zaman dulu masih belajarnya Ini ibu Budi Sekarang udah harus dituntut Bisa baca Bisa tulis Kemudian juga Untuk penilaian harian Kemudian penilaian akhir sekolah Pun juga saya lihat Soal-soalnya Waduh luar biasa sekali Bagaimana nih tanggapan Dari Prof sendiri Dan dengan dulu ketika SD Itu tasnya penuh ya Buku ya kan Nah sekarang gak lagi ya Sekarang yang dibawa Jajet Banyak buku paket juga loh Pak Ya tapi kan sudah berkurang Sudah berubah ke ibu Sudah mengarah ke sana Artinya pola pembelajaran ini Harus berubah Dan itu sebenarnya Dalam rangka menarik Anak-anak ya Bagaimanapun kan teknologi itu Lebih menarik ya Tetapi jangan Kemudian dibiarkan Kita hanya Menyerah perseptif Tidak ada aktivitasnya Harus ada aktivitas real Aktivitas pembelajaran Yang harus dilakukan Oke baik Kita lanjutkan kembali Nanti masih ada satu segmen Untuk Pak Sofian juga bisa menanggapi Kita hajidat terlebih dahulu Pemirsa Tetaplah bersama kami Di ranah publik Kita lanjutkan kembali Perbincangan kita di ranah publik Kita hari ini Pemirsa kita di segmen akhir Ke Pak Sofian langsung nih Pak bagaimana Bapak menanggapi tadi Yang sudah disampaikan oleh Prof dan juga Pak Rizal Kalau saya pengen menggarisbawai Yang student center tadi ya Ini saya kira kalau menjadi Paradigma yang Sudah bisa dipahami oleh semua pihak Saya kira Ada pencerahan gitu ya Jadi Sehingga tidak terjadi pencekoan tadi Sehingga yang terjadi adalah penumbuhan Potensi Minat bakat siswa tadi Berarti kan nanti Parameter ukurnya adalah Apakah di sekolah tersebut misalnya Itu terjadi peristiwa Anak-anak itu Bisa menyampaikan Apa yang menjadi minat bakatnya Mereka bisa bercerita tentang Apa yang menjadi keinginannya Dan seterusnya Jadi belajarnya itu berangkat dari sana Nah kalau hari ini kan kita masih melihat Anak-anak itu dianggap 0 semua Dianggap Apa namanya Gelas kosong semua Kemudian Diisilah dengan Apa yang kemudian Diharapkan oleh kurikulum tadi itu Nah Hari ini mestinya Kita coba Kalau tadi student center Berarti kan Anak-anak ditanya dulu Diminta untuk menunjukkan Isi gelasnya dulu Kamu itu selama ini Selama belajar Di sekolah maupun di rumah Ini apa yang sampai hari ini Kamu dapatkan Kamu Apa yang ada beradirimu Itu selalu disampaikan Nah sehingga kemudian Nanti ada Apa Pemetaan gitu kan Oh berarti kamu Kalau memang fokus Ingin belajar ini Kamu ingin menguatkan Sisi-sisi ini Kamu disini Kamu belajarnya ini Jadi menonton tadi Nah peristiwa menonton tadi Ini Nanti kita coba kan evaluasi Kami akan komunikasi Dengan dinas pendidikan Apakah memang Hal ini sudah Mulai terjadi Atau mulai dilakukan Kalau belum Nanti kita evaluasi Bareng-bareng bersama Diwan pendidikan Yang terjadi di sekolah-sekolah Berarti harus menonton Kalau menonton Yang terjadi Saya kok yakin Mereka akan Betah dan akan Semangat itu Di dalam Belajar tadi Justru Mereka ingin Selalu Apa namanya Berada di lingkungan Dan di suasana Pembelajaran tadi Karena menyenangkan Tadi seperti Mas Rial tadi Yang dibawa Menyenangkan Menyenangkan itu kan Pasti berangkat dari dirinya Kalau dirinya Berarti ada Ada minat ke sana Ya Lupa jam Jadi kan Lupa jam Jadi gak ngitung-ngitung jam Mungkin dia akan Justru mengeksplore terus Kalau pendidikan di sekolah Baiknya Prosentasenya 70% Untuk pendidikan karakter 30% Untuk pengetahuan 50-50 Atau bagaimana nih Pak Kalau itu saya kira Mungkin prof Terus Terintegrasi Jadi tidak bisa Dibisah-bisahkan Dan kita hati-hati ya Di hari Sabtu ini Ini harus Justru pendidikan karakternya itu Terimplementasi di keluarga Harapan saya begitu Jadi jangan lalu Pendidikan karakter sekian persen Lalu Terintegrasi Nah Dewan Pendidikan Bersama Dikpora itu kan Menggagas Namanya pendidikan Kas Kejogjaan Oke Nah bagaimana belajar Ya tadi Kembali ke Mas Rizal tadi Termasuk Termasuk Mengembangkan budaya Sehingga budaya belajar Yang dilandasi oleh Tata nilai Jogja Itu yang Yang akan kita kembangkan Dan bentuknya itu Bukan kognitif Tapi implementasi langsung Oke Baik Nah nanti di hari Sabtu itu Orang tua harus hati-hati betul Nanti bisa jadi Apa Kejatan jalanan berkembang Kalau tidak Oke Kalau tidak di Menit dengan baik Karena itu sekolah Harus kerjasama dengan Keluarga Untuk di hari Sabtu itu Bagaimana Pak? Ini satu perubahan Oke Mungkin ini satu perubahan Yang kita harapkan Yang mungkin tidak Apa namanya itu Yang Istilahnya Beli tadi apa Yang di luar Kebiasaan tadi Mungkin disini Artinya peran aktif Orang tua Berarti kan Perlu ada dorongan Kesana Dan itu regulasinya Sudah cukup menekankan Kesana Karena belajar itu Adalah hak semua Anak Dan kewajiban orang tua Nah Disini berarti ada Peluang kesempatan Kalau ini kita anggap Sebagai peluang Kesempatan emas itu Berarti kira-kira Ada di hari Sabtu Itu hari Sabtu Serontak nih Misalnya Orang-orang Masyarakat Kita di Jujakarta ini Bagaimana mengagendakan Belajar bersama Anak yang masing-masing Ini kan satu Atau mungkin Buat festival Mesti Saru paradigma Yang kita bangun Upacara Yang anak-anak itu bisa Dan kegiatan di sekolah Juga bisa Bisa juga Orang tua ke sekolah pun juga Saya kira menjadi hal yang positif Kan Orang tua Bersama anaknya Ke sekolah Belajar di sekolah bareng-bareng Jadi jangan Sekolah Sekolah jangan menutup Aktivitas di hari Sabtu Bisa dengan kegiatan yang lain Bisa kerjasama bersama Antara sekolah Untuk praktek Untuk Mungkin ini Terus sekarang kita tuh khawatir ya Nanti bisa-bisa Kelitih Berkembang di hari Sabtu Kalau tidak Diminit dengan lain Mungkin ada PR Tapi Pak Mungkin perlu PR Bahwa guru Jangan terbelenggu oleh administrasi Ini kayaknya perlu Dikurangi Nah itu Ini Satu yang lain Di DPR Di Dewan Pendidikan juga Karena kalau saya nanya Sudah harus Betul Sudah mengatur Mengurangi Tetapi pelaksanaan di daerah Karena ini ada otonomi daerah Tetap mereka terkukung Untuk keluar dari ini ya Itu satu Kalau yang karakter Saya tidak setuju karakter dipisah Saya setuju Bahkan di dalam mata pelajaran itu Harus ada karakter Makanya Kalau saya bilang Menuntun guru itu Operasionalnya tiga Satu guru itu Tugasnya adalah Menginspirasi Menginspirasi itu Dengan storytelling Dengan cerita-cerita Di masyarakat Dan sebagainya Karena disitu Ada nilai-nilai Dan tradisi Karena saya itu Percaya guru itu Dari akar kata Sansekerta Gu dan Ru Gu itu gelap Ru itu penerang Jadi guru itu Sebenarnya penerang kegelapan Penerang kegelapan Kalau kita disorot Sinar langsung ke mata Itu bukan terang Tapi silau Kalau mata pelajaran Disorotkan ke anak Di opat transfer Itu malah kesilauan Tetapi Namanya menerangi kegelapan Ditaruh lampu-lampu Di suasana Di lingkungan Ekosistem Jadi suasana Yang membuat anak itu Terus mau belajar Mau bereksplorasi Punya Percaya diri Dan guru juga harus Jadi sahabat Bagi murid juga Makanya salah satu Indikator yang gampang Suasana itu Sudah terbangun Itu gampang Indikatornya Nggak usah pakai Indikator akreditasi Yang banyak banget Ketika guru berbicara Anak apakah Diam semua Dan ketika guru bertanya Apakah anak Rebutan bertanya Kalau anak Tidak rebutan bertanya Berarti masih ada Masalah di sekolah itu Budayanya belum Memberikan suasana Penerang kegelapan itu Jadi menginspirasi Memberi kepercayaan Diri dan keberanian Yang ketiga Membangun imajinasi Tiga Di negara-negara maju Seperti Finlandia Australia Hanya tiga ini prinsipnya Metodologinya Boleh berbeda-beda Tapi menanamkan Tiga ini Yang berat Sehingga saya Tidak terlalu percaya Dengan kebijakan struktural Saya lebih percaya Pada gerakan Oke baik Terima kasih Pak Rizal Keterbatasan waktu Kita harus langsung Closing statement Prof terlebih dahulu Singkat saja Ada yang ingin disampaikan Kepada masyarakat Silahkan Baik Yang pertama Saya menggarisbawahi Bahwa pendidikan harus menuntun Jadi Kita mengembangkan potensi anak Sehingga bagaimana Berkembang Sesuai dengan kodratnya Kemudian yang kedua Enam menjadi Lima hari kerja ini Kita harus Mengubah juga Pola-pola Yang dikembangkan Sebelumnya Jangan terlalu Lama Baru istirahat Tapi harus kita atur Dua jam Dua jam Kemudian Manajemen waktu Untuk hari Sabtu Jangan diserahkan Pada anak Harus ada Kerjasama antara keluarga Dan Sekolah Terutama Dan masyarakat Yang Trisintra pendidikan itu Supaya Terintegrasi Di dalam Implementasi Sehingga Sekolah juga Jangan menutup Sekolah di hari Sabtu Jadi justru Kegiatan-kegiatan Yang simpatnya Implementasi Itu bisa dilakukan Di hari Sabtu Oke baik Terima kasih Prof Silahkan Pak Sofian Singkat saja Sekiranya yang perlu ditumbuhkan Adalah Suasana Menyenangkan Dalam belajar Bersama-sama Bersama di sekolah Bersama di keluarga Terbangun Suasana Belajar Yang mana Belajar Karena menumbuhkan Apa namanya Ekspresi Menumbuhkan Apa namanya Kemampuan Minat bakatnya Maka insya Allah Belajar itu akan menyenangkan Oke Terima kasih Silahkan Pak Rizal Namanya belajar Itu kan ada guru dan murid Guru itu penerang kegelapan Murid itu dari akar kata Kodrah Satu akar kata apa Irodah Berarti berkehendak Kita kalau Tidak mengajar murid Tidak punya murid Yang punya kehendak Atas dirinya Dan kemandirianya Berarti jangan-jangan Kita tidak sedang mengajar murid Kita sedang mengajar manusia Yang berpendiri binatang Dan Kita kalau dikatakan Mengajar siswa Siswa itu dari akar kata Kebalikan dari wasis Wasis itu artinya Orang yang berpengetahuan Berarti siswa itu Kebalikannya Merasa belum berpengetahuan Jadi ciri mengajar siswa Adalah selalu ingin bertanya Karena dia merasa Belum berpengetahuan Kalau tidak terjadi itu Mau sekolah top Mau sekolah apa saja Maka fundamental belajar itu Tidak terjadi Maka yang harus kita lakukan Adalah bagaimana Menciptakan ekosistem Yang seperti itu Agar semua potensi Bawaan anak kita Untuk berkehendak Dan merasa Ingin tahu itu Terus tumbuh Bersemayam Di dalam hati Anak-anak kita Baik Terima kasih Pak Rizal Pak Sofian Dan Prof. Rizal Semoga diskusi kita Ini juga bisa membuka Mata hati Tidak hanya orang tua Guru dan juga murid Mari kita bersenang-senang Tidak hanya di rumah saja Tapi juga di sekolah Saya Artika Amelia Harus pamit undur diri Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.